lo kenapa lo? gak kena sembuayang sih lo gue aja gak jadi deh gue langsung aja gue kan gue ini tinggal di Betawi kebetulan gue memang ada daerah Betawi tapi masih campur Sunda kalau gue Betawi full pasti muka gue kalau gak kaya Sapri, kaya Mantra, kaya Mali atau kaya Omas gue untuk masih ada Sunda Sundanya tapi kehidupan di Betawi itu sungguh enak gue lagi nongrong depan ada yang lewat bapak-bapak namanya Kongroh meng lihat anak lo gak? oh jalan ke depan ke depan ke depan lama-lama baliklah gitu kongroh meng lo bilang anak gue jalan ke depan nah iya anak lo jalan ke depan masa jalan mundur jadi ke depan kehidupan di Betawi itu udah enak udah bener-bener enak semuanya penuh dengan canda dia gak mikirin apa-apa hidupnya selalu senang punya beras 3 liter besok gak kerja karena udah ada beras ntar kalo udah gak ada lagi baru kerja lagi anak lewat mak bagi duit lu minta duit mulu tidur aja dompet gue begitu jawabannya selalu ya jawaban selalu begitu kadang-kadang tadinya tanahnya paling luas orang Betawi dikontrakin 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 punya aja dua pintu ngelirik deh kawin lagi kadang-kadang lama-lama dijual akhirnya udah gak punya pape gue lagi duduk dipanggil sama emak gue hei my boy asing my boy Betawi mana my boy kan campur campur emak gue kan emak gue Inggris bapak gue Betawi dipanggil emak mau ngadain narisan wah emak-emak dia gak mau ngocokin ah terlemes bukan soal itu ini dirumah gak ada orang jadi kalo kita ya kan lama begini-begini ibu-ibu kalo di arisan dirumah gue ada 100 orang kadang-kadang yang dateng 5 dipotokopi perbanyak emak RT ngumpul begitu udah ngumpul dirumah bukan soal ngocokin bantuin mak masak tulungin ini bikin kue gak ada tadi beli kue susah gak gulung-gulung emang mak beli kue apa? kue tiaw ya iya emang gulung-gulung kalo buat arisan makanan kecil aja mak beliin api kek beliin api itu kalo enggak beliin aja gue kelepon mak abis dia abis dia makan kue ajak ngobrol gulanya muncrat yaudah pokoknya bantuin emak yaudah gue langsung masuk deh ke dapur set diomelin orang pas gue liat wuh dapur rumah orang lu kemana sih meng? lu dapur kerja dapur sendiri dong jangan ke dapur rumah orang oh iya deh lu sana udah ke dapur ke dapur? wah di dapur rame gimana ya mau ngambil penggorengan gak ada pas diliat wuh dapur umum lagi bincang lu jauh angin sih itu dapur lu masuk lah airnya gue ke dapur gue sendiri gua liat waduh masak apa nih? gua gak paham gua liat buku masakan emak gue ini emang pernah sekolah masak waktu itu memperdalam ilmu masak air eh jangan sembarangan masak air kalau sembarangan lama lama habis itu perlu ilmunya iya bener gua baca bukunya wah ini nih martabak telur gua buka cara membuat martabak telur pertama-tama cari telur bebek yang masih suci waduh berarti gua harus nyari bebek perawan tidak lupa bawang putih dan bawang merah pada saat menggoreng jangan digabungkan nanti berantem sediakan tepung terigu gua taro nih buku gua ambil tepung taro di baskom tepung terigu campur air set gua mau buka keran gua liat lagi kalau bisa airnya air hujan gua keluar lalu tepung diaduk dengan air diaduk 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 sampe tembus dalam meja pertama-tama penggorengan panaskan penggorengan gua bawa keluar gua taro di luar gua nyari mata mak gua dateng lu 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 permanen panasin bukan dijemur taro di penggorengan kasih minyak oh gitu ma ih lu gak pernah masak sih lu udah penggorengan kasih minyak gua dwa gas nya lain kopling injek sebelum digoreng itu itu tepung kan di lebar-lebar gitu Jadi kalau kita ini pengalaman ya pengalaman kalau kita bikin martabak telur nih pada saat ngelebarin tepungnya itu kalau bisa siapapun yang ajak ngobrol jangan dilayani lagi-lagi buka-buka tepungnya kan tepungnya segini itu sama lebar Mak ngajak ngobrol di diemin kenapa sih lu bukan begitu Mak dulu ada tukang martabak keluar depan diajak ngobrol lagi ngelebar-lebarin tepungnya itu satu kampung yang ketutup mah mah gue marah lu eh lu nggak usah bikin martabak seluruh nggak usah bantuin masak emang kenapa ya ngarisan udah pulang hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh